Sekarang saya mau tanya IS-nya. Kalau dari yang di atas, IS itu apa? Independent set itu apa? Independent. Independent itu kan berarti dia berdiri sendiri. Tidak tergantung. Tidak mau nentel-nentel. Itu misalnya tadi ya. Kenapa independent set itu maksimum yang jadi problem? Karena kalau minimum-nya gampang kan? F gitu. Udah aja sendirian. Iya kan? Langsung deh dia independent. Ya orang sendirian ya pasti dia tidak ada hubungan sama siapapun. Gitu kan ya. Nah yang jadi problem adalah ketika independent-nya itu banyak. Gimana caranya memasukkan orang-orang independent di dalam satu komunitas, di dalam satu set, tapi dia tidak boleh saling berhubungan. Kan lebih susah ya ngumpulin orang banyak tapi tidak ada hubungannya. Ketimbang ngumpulin sedikit orang yang tidak tidak ada hubungannya kan? Jadi makin banyak itu makin susah gitu. Jadi yang jadi problemnya maksimum. Kalau minimum itu tidak pernah dibicarakan. Karena gampang. Sendirian aja. Udah jadi langsung independent. Oke. Dengan definisi yang tadi, berarti F itu yang nggak adjacent misalnya sama siapa? Andre. Andre coba. Kira-kira saya bisa nambah siapa lagi nih? Si F itu nggak ada hubungan sama siapa? Sama E. Sama E oke. F sama E kan nggak ada X-nya ya? Iya. Jadi yang dilihat adjacent-nya ya. Maksudnya kan sebenarnya kita bisa bilang, oh Bu, tapi kan dari F itu bisa. E sebenarnya gitu kan. Dari F ke D dulu, terus saya ke E gitu kan bisa ya. Nyambung sebenarnya. Ada path-nya. Tapi yang dilihat di sini adalah yang direct gitu. Yang adjacent itu direct. direct langsung. Jadi F itu tidak langsung terhubung dengan C. Oke. Kemudian kalau saya udah nambahin E, nah ini kan lebih mikir lagi kan. Berarti ada lagi nggak yang bisa dimasukin tapi dia nggak ada hubungannya? Iqbal. Kayaknya udah sih, Bu. Karena A kan betul. Nggak ada lagi. Bukan sama P sama C. Oke. Sisanya kan sisanya A, B, C, D. Kalau D bisa nggak? D. Kalau saya masukin D jadi salah nggak independent set-nya gitu? Cara ngeceknya ngerti nggak? Kalau saya masukin D, masih independent set nggak? Ini masih tiga-tiganya ini tidak ada hubungannya. Yang D ada sih, Bu. Dengan yang? B. Dengan yang? B. Hah? Dengan siapa? B? Iya. Kan di sini nggak ada hub B. Yang dilihat ini aja. Dengan F. Oke. Dengan F ya. Jadi ketika misalnya saya mencoba, kan gini ya. Pertama kan F. Oke. F saya nggak perlu periksa karena dia sendirian. Terus saya masukin E. Maka saya harus cek apakah F, E itu adalah... Jadi F, E itu nggak boleh ada H-nya gitu. Nggak boleh berhubungan gitu kan. Terus saya cek nih. Oh nggak ada nih. Emang bener oke. Berarti dia independent set. Nah kemudian saya coba masukin yang lain gitu. Coba kalau masukin D gitu. Maka yang harus saya periksa adalah tadi berarti kan F, E. Terus F, D sama E, D. Kan jadi tiga yang saya periksa gitu. Coba lihat nih. F, E ada nggak? Oh nggak ada H-nya. F, D ada nggak H-nya? Oh F, D ada H-nya. Maka yaudah langsung nggak boleh nih. D nggak boleh masuk sini. Karena ternyata F sama D itu berhubungan langsung. Nah itu nggak boleh gitu ya. Nah kemudian E, D misalnya. Ini sebenarnya nggak perlu dicek lagi sih. Karena kan F, D-nya sudah melanggar gitu ya. Tapi nggak apa lah. Coba ya saya cek lagi ya. E, D itu ternyata kan ada. Tapi nggak boleh nih. E, D itu ada hubungan. Maka D tidak boleh masuk ke dalam sini. Karena ada hubungannya. Coba B gitu. B juga sama. Ternyata B nggak ada ya. B nggak ada. B ini bisa. Misalnya B. Coba. B, E nggak ada kan ya. B, F nggak ada. B, Udah ya. B, E sama B, F doang kan ya. B, E sama B, F aja yang diperiksa. Sama F, E. Tapi kan kalau F, E kan memang tidak ada. Udah, B bisa gitu. Jadi F, E, B itu bisa jadi independensal. Ada lagi nggak yang bisa ditambahin? Misalnya C gitu. Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau saya nambahin C gitu ya. Ini C sama B itu berhubungan. Nanti nggak boleh nih. Nggak boleh masuk nih ada hubungannya. Gitu ya. Jadi kalau masuk, mungkin kalau ini kali ya. Kalau masuk kerja gitu nggak boleh ada nepotisme. Ditolak gitu ya. Kalau ngelamar masuk tuh nggak boleh. Karena oh ternyata dia ada hubungannya sama siapa gitu. Bosnya gitu. Oke. Terus udah gitu, tadi udah nyobain D, B, C. Oke, kita nyobain A gitu ya. Pas kita masukkan A, bisa nggak? Oh nggak bisa. Kenapa? Karena dia punya hubungan sama B. Berarti ya udah F, E, B aja. Atau kalau di contoh yang ini sebenarnya F, E, A ya. F, E, A juga sama aja kan? Boleh gitu ya. Jadi bisa. Misalnya bisa F, E, B. Bisa F, F, D, A ya. Udah nggak ada lagi ya. F, D, A juga nggak bisa deh karena F sama D-nya nyambung. Jadi antara F, E, A sama F, B, E gitu. Independent set maksimumnya. Maksimumnya sama-sama tiga kan ya. Jadi yang antara kedua itu karena tidak ada yang lebih banyak, sama banyaknya sama-sama tiga. Jadi terserah mau pilih. Nah itu adalah independent set ya. Jadi kalau kalian bisa lihat, kalau vertex cover tuh dia yang kenapa dipilihnya minimum? Karena itu yang susah gitu. Jadi lihat aja kalau lupa, coba lebih susah cari minimum atau lebih susah cari sedikit atau lebih susah cari yang banyak. Kalau lebih susah cari yang sedikit, oh berarti problemnya yang minimum. Tapi kalau lebih susah cari yang banyak, berarti ya problemnya yang maksimum.